Pemirsa setelah kemarin mendapatkan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa, dukungan Partai Politik kembali mengalir di pasangan Heri Amalindo, Popo Ali. Kini giliran PAN mendukung pasangan Heri Amalindo, Popo Ali untuk maju Pilkada Sumsel 2024. Setelah kemarin mendapatkan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dukungan para Pol kembali mengalir ke pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali. Kini giliran PAN mendukung pasangan Heri Amalindo, Popo Ali untuk maju Pilkada Sumsel 2024. Surat B1 KWK yang ditandatangani Ketum DPP Pan Hensul Kifli Hasan dan Sekjen Edy Suparno tertanggal 22 Juli 2024 diterima langsung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel Heri Amalindo, Popo Ali. Ketua Tim Penjaringan Kemenangan Hapal, Emno Priansyah mengatakan, Tim Kemenangan Hapal bersyukur setelah mendapatkan dukungan dari PKB kembali menerima dukungan dari PAN. Tim relawan dan simpatisan sangat bergembira dengan hadirnya partai ini dan insya Allah akan ada dukungan partai lain yang siap diterima oleh pasangan Hapal. Dengan hadirnya partai-partai ini akan menambah elektabilitas pasangan Hapal dan pasangan Hapal benar-benar siap mewakafkan dirinya untuk kesejahteraan Sumsel yang lebih baik lagi ke depannya. Otomatis tiga partai besar ini jika laus sudah memberikan dukungan, elektabilitas PRI akan cepat meningkat untuk ke depannya ini. Dari dukungan partai PKB dan PAN ini gak ya? Ya, dari PKB, PAN ini saya kira hari-hari ke depan elektabilitas PRI itu akan meningkat ajam. Karena kita ketahui bahwa PKB dan PAN ini memiliki basis yang besar di masyarakat. Pasangan Hapal hingga saat ini mendapatkan dukungan partai kebangkitan bangsa, tujuh kursi dan PAN enam kursi, total 13 kursi. Terima kasih telah menonton!